Jadi ada seorang trainer yang terkenal, bergabung dengan salah satu trainer yang masih baru, tetapi dia keluar budget marketingnya banyak. Halo, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Anda Melani, dalam YouTube channel Coach Antonis Arief yang membahas tentang selling dan marketing. Teman-teman, apa ada yang pernah dengar istilah fusion marketing? Nah, apa lagi itu ya? Oke, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lewat berikut ini ya. Halo, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Namelani, dan saat ini sudah ada bersama dengan saya, Coach Antonis Arief. Halo, Coach. Halo. Apa kabar nih, Coach? Sehat sehat ya? Kita lagi di mana nih, Coach ya? Di Bali, di Bali Beach Glanteng. Ah, Bali Beach Glanteng ya. Nah, buat sahabat-sahabat yang belum pernah ke sini mungkin bisa dicoba kali ya, Coach ya? Boleh. Oke, Coach, kali ini kita mau bahas tentang fusion marketing. Oke. Mungkin ada yang pernah dengar, atau mungkin ada teman-teman yang ingin tahu juga nih, sahabat-sahabat yang ingin tahu apa sih fusion marketing ini? Orang kalau bicara fusion itu kan selalu kepikiran tentang makanan ya? Iya. Makanan fusion gitu ya. Fusion, makanan fusion antara Jepang sama padang. Berarti antara sushi, tapi dicampur rendang. Itu fusion kategorinya. Oh, gitu ya? Itu fusion kecampuran? Campuran. Jadi percampuran, dua makanan yang punya keunggulan berbeda. Jepang misalkan dengan sushi-nya, padang dengan rendangnya dikawinin. Ah, oke. Nah, terus juga kan pernah kayak di Jakarta kan ada makanan rendang, pakai daun singkong, pakai nasi, tapi pakai di bungkus kebab. Ah, iya, iya, iya. Itu juga sama. Itu kategorinya fusion. Di wrapping. Jadi wrapping itu adalah kategorinya apa ya, Turki atau apa gitu ya, sedangkan itu digabung dengan padang. Jadi fusion itu kategorinya percampuran. Percampuran, ya. Wah, keren. Nah, jadi kalau fusion itu berarti kategorinya adalah sebuah bisnis bagaimana menggabungkan, keunggulan bisnis masing-masing digabungkan menjadi satu. Tapi tidak boleh di bidang yang sama. Jadi harus di bidang yang berbeda. Misalkan, contoh, saya sebagai pakar selling, dikawinkan misalkan dengan pakar apa misalnya, pakar branding misalnya. Bisa, karena itu fusion tuh, percampuran. Jadi itu sebuah fusion. Jadi penggabungan. Nah, kalau dalam sebuah bisnis adalah fusion marketing adalah sebuah metode bagaimana mengawinkan antara sesuatu yang kuat dengan kekuatan yang berbeda digabungkan menjadi satu. Bisa bentuknya join venture, bisa joinnya adalah join working together. Jadi join bersama dengan bisnis dan sebagainya. Nah, contoh, misalkan kita jualan AC, produk mahal, AC mahal, kerjasama dengan restoran mahal untuk kasih poacher atau kerjasama. Atau, kayak contoh nih, kebetulan ada yang minta kerjasama nih. Ada yang jago di pakar berkaitan dengan presentasi, pun speaking, mau dikawinkan dengan pelatihan NLP saya. Itu juga kategori fusion. Atau, misalkan contoh dulu saya ingat, jadi ada seorang trainer yang terkenal bergabung dengan salah satu trainer yang masih baru, tetapi dia keluar budget marketingnya banyak. Jadi dikawinkan bareng-bareng. Itu ada. Kalau kayak gini nih, ada yang hubungin ke kami nih, kita nih korporat nih. Dia ini dari, dia ini salah satu yang, ibaratnya dia berikan poacher-poacher grab lah, kerjasamanya dari grab lah mereka ini. Jadi mereka itu mau kerjasama dengan kita dalam bentuk poacher gitu kok, jadi poacher pelatihan gitu. Nah, apakah ini termasuk juga dengan poacher? Poacher pelatihan? Iya. Poacher pelatihan kita? Jadi setiap mereka yang ikut pelatihan kita itu nanti bisa dapet poacher, nanti pochernya itu bisa ditukarkan untuk makan, nanti makanan ini restoran yang kerjasama dengan grab. Oke, tapi kalau pertanyaan, bayar gak yang pelatihan itu? Kalau kita yang bayar, enggak. Itu bukan fusion. Itu namanya dia mengharapkan kita untuk beli pochernya dia. Oh, oke. Pengertian fusion itu tidak mengeluarkan uang sama sekali. Jadi bareng-bareng working together. Kalau itu artinya sama aja kita disuruh beli pochernya dia. Itu mah bukan kerjasama. Nah, ini seles-seles ya, berarti kita harus tahu juga ya. Jadi itu mah bukan kerjasama, itu sama aja jualan pocher dianya ke kita. Berarti kerjasama ini? Kalau saling menguntungkan, artinya kita bareng-bareng. Nah, mungkin karena mereka berasumsi kenapa jualan, karena mungkin kayak grab itu posisinya lebih tinggi daripada posisi kita. Makanya tidak jualan. Jadi makanya mereka jualan. Saya ambil contoh deh. Kayak contoh kalau gak salah, kayak Tokopedia kerjasama dengan Deddy Corbusier. Nah, itu Deddy Corbusier terkenal, dia terkenal, berarti Tokopedia yang nebeng ke Deddy Corbusier berarti Tokopedia yang akan bayar. Oh, oke. Otomatis gitu. Itu namanya bukan kerjasama, itu namanya sponsorship. Oh, itu juga bukan fusion? Bukan fusion. Karena orang yang punya duit akan sama punya. Kalau fusion itu adalah orang-orang, dua orang, perusahaan yang tidak punya duit, dua atau tiga orang yang duitnya mungkin dana yang berbatas, tapi mereka kerjasama bareng. Oh, oke. Jadi kita sama-sama bekerjasama yang saling menguntungkan. Jadi kalau gak menguntungkan, ya buat apa? Gak ada keuntungan buat kita gitu. Jadi sama-sama tidak keluarin uang. Mereka butuh dipromosi, kita pun juga sama-sama bisa membantu promosi. Kayak kurang lebih begitu. Oke. Berarti kalau dalam hal ini, fusion marketing ini siapa saja terlibat di dalamnya ya, Coach? Nah, yang bisa terlibat di fusion marketing bisa siapa saja. Yang penting adalah, kita ngeliat dulu nih, bisnis kita mau arahnya kemana. Misalkan contoh, kalau misalkan, kayak kita kerjasama sekarang dengan salah satu perusahaan outsource tenaga kerja. Ya. Nah, itu kategorinya fusion. Oh, oke. Nah, kita kan kerjasama nih dengan perusahaan headhunter ya. Jadi mereka yang menyediakan tenaga kerja. Mereka menyediakan tenaga kerja, pelatihan ini sama kita. Oh, oke. Itu masuk kategorinya, itu masuk kategori fusion. Karena kita sama-sama bareng-bareng. Itu fusion kategorinya. Oke ya, seperti itu berarti ya, sahabat sales ya. Fusion seperti itu. Nah, berarti ini si salesnya juga bisa terlibat langsung gitu ya, Coach ya? Sebenarnya mungkin bukan sales ya sih. Sebenarnya kayaknya si marketingnya. Marketing atau bagian promosinya yang bekerjasama. Memang idealnya selling atau product manager punya kemampuan untuk bekerjasama itu sih. Itu yang membuat jadi lebih gampang. Harusnya begitu sih, Bu. Karena dulu kalau ketika saya kerja dulu, saya kayak contoh. Saya kerjasama dengan fotografer profesional. Kita sama-sama saling untung. Kita kerjasama. Atau kami dulu absent kerjasama dengan Nikon. Itu kategorinya fusion. Oh, oke. Iya, 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 iya. Jadi promonya bareng-bareng gitu ya? Promo bareng-bareng, kita kurangin duit bareng-bareng. Kerjasama bareng-bareng dengan dana terbatas. Tapi karena yang kerjasama 2-3 perusahaan sekaligus, jadi budgetnya ringan. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi saya punya wadah, saya butuh kamera. Kamera supply, kemudian dia bantu untuk membayar sebagian budget. Terus ada lagi perusahaan kamera gede, dia sumbang lagi budget, kita bareng-bareng. Jadi biayanya jadi ringan. Jadi misalnya kita harus keluar biayanya tadi 40 juta, karena kita bertiga keluarnya cuma 10-10-10. Atau 5-12-12 atau 5-15-15, jadi lebih murah. Intinya itu, Bu. Itu pengertian fusion. Oke, ini yang kerjasama ini bisa dengan produk yang berbeda gitu ya, Pak? Produk yang berbeda yang punya target marketnya sama. Oh, oke. Target marketnya sama ya. Misalnya seperti tadi ya, kamera itu. Kamera dengan printer, dengan lighting misalnya. Itu bisa bareng-bareng. Atau fotografi profesionalnya nggak perlu saya bayar, dia saya undang. Kenapa dia tertarik undang? Karena dia berharap, dia akan terkenal di market itu. Ya boleh aja. Itu nama kategorinya fusion. Oh, oke. Ya. Wah, menarik sekali ya, sahabat-sahabat fusion ini. Nah, sahabat-sahabat, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, langsung aja dilayangkan ke YouTube channel Kocok Tumis Arief ya. Oke, coach, kalau misalnya ada yang mau tahu tentang pelatihan-pelatihan di tempat kita, kemana? Bisa masuk ke salesuniversity.id. Di sana sudah ada jadwal, dan ada deskripsi di bawahnya. Deskripsi itu tinggal diklik. Nanti ada WhatsApp group yang bisa kita kontak yang mau kalau ikut masuk di WhatsApp group. Dan juga kalau mau undang kami, bisa langsung kontak Bu Ana, di situ ada nomor sebuah. Tapi only hanya berbicara bisnis ya, teman-teman ya. Tidak berbicara di luar lainnya. Itu aja. Nah, sahabat-sahabat, dimanapun Anda berada, demikian ya topik kita bincang-bincang kita kali ini. Nanti kita lanjut lagi dengan topik-topik menarik lainnya. Oke, dengan saya Nabilani. Dan saya Coach Antonisar, kuncap banyak terima kasih. Sampai jumpa. Salam performa. Bye-bye. 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 Bye-bye.